PEDANG ITU MENEBAS, MENERANGI LANGIT BERBINTANG SEMBILAN NETER PEDANG ITU MENEBAS, MENERANGI LANGIT BERBINTANG SEMBILAN NETER PEDANG ITU MENEBAS, MENERANGI LANGIT BERBINTANG SEMBILAN NETER Seperti lampu terang di malam abadi Serangan pedang ini terlalu mengerikan Orang-orang di sekitar di san semua terkejut Mereka semua tercengang di tempat mereka Pupil mata kaisar pedang bela diri mengecil Sebagai kaisar agung pedang dao, dia tahu betapa mengerikannya pedang ini Berengsek, dia meraung Dia tidak akan membiarkan dirinya dikalahkan dalam ilmu pedang Pada saat berikutnya, dia menangkupkan kedua tangannya dan menebas ke bawah Lalu, dia menebas ke depan Dua pedang ki saling bertabrakan, dan suara gunung runtuh pun bisa terdengar Namun, tubuh kaisar pedang bela diri terus menerus terdorong ke belakang saat pedangnya terlempar dari tangannya Pedang ki ini telah menembus tubuhnya Dia mendarat di kejauhan dan menutupi lukanya dengan tangan kirinya Wajahnya tampak mengerikan Darahnya berubah menjadi pedang-pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang menari-nari di langit Orang-orang di sekitar berseru Kaisar pedang bela diri terluka Ya Tuhan, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan pedang dao Apakah ada kaisar agung pedang dao yang lebih mengerikan di dalam? Siapa kamu? Beranikah kau keluar dan menemuiku? Kaisar pedang bela diri menggertakan giginya dan berkata Serangan pedang tadi terlalu mengejutkan Kamu ingin bertemu denganku? Lin Suan berjalan keluar halaman Rambutnya yang hitam menari-nari tertiup angin Wajahnya yang tampan membuat banyak orang mengaguminya Dia masih sangat muda Dia masih muda Orang ini? Bagaimana dia bisa melepaskan serangan pedang yang begitu mengerikan? Mustahil Itu pasti bukan dia Kaisar pedang bela diri mendengus Nak, itu bukan kau Kau tidak bisa melepaskan teknik pedang seperti itu Mintalah ahli di belakangmu untuk keluar Kau benar-benar bodoh Siapa yang bilang aku tidak bisa melepaskan teknik pedang seperti itu? Kemudian, dia mengulurkan kelima jarinya dan meraih kekosongan Kekuatan hukum berkumpul di tangannya dan membentuk pedang hukum Kemudian, dia menebas Kekuatan tak terbatas terkumpul di dalam pedang ini Cahaya pedang ini tampaknya mampu menghancurkan apapun yang ada di jalurnya Ledakan Kaisar pedang bela diri terus mundur Dahinya retak, dan matanya terbuka lebar Ini tidak mungkin Pedang ki itu benar-benar dilepaskan olehnya Aura ini benar-benar terlalu mirip Pada saat itu sebelumnya Pihak lain seolah telah berubah menjadi dewa pedang yang tak tertandingi Menyebabkan dia merasa sangat takut Yang lain juga terkejut Apakah ini dewa pedang muda? Ya Tuhan, pedangnya sangat mengerikan Satu tebasan dari langit dapat memotong semua benda Mungkinkah dialah pemuda yang bahkan ditakuti oleh sembilan binatang netherworld? Tidak heran jika binatang sembilan netherworld begitu sombong dan liar Mengapa ia takut pada seorang pemuda? Ternyata ilmu pedang pemuda ini sangat menakjubkan Siapakah dia sebenarnya? Pada saat ini, semua orang tercengang Mereka menatap Lin Suan dengan wajah penuh keterkejutan Apakah Anda masih ingin bersaing dengan saya? Suara acu-ta'acu Lin Suan terdengar Raja pedang bela diri terdiam Wajahnya berubah jelek Lin Suan tersenyum Sebelumnya kau bilang aku hanya cocok bersembunyi di balik wanita Sekarang setelah aku keluar, mengapa kau tidak berani melakukannya lagi? Sebagai seorang pendekar pedang, dimanakah kemauanmu? Dimana hati pedangmu? Angkat pedangmu dan lawan aku Suara dingin Lin Suan terdengar seperti guntur Menyebabkan jiwa semua orang bergetar Darah sang Raja pedang bela diri mendidih Pada saat berikutnya, dia menggertakkan giginya Kau sudah bertindak terlalu jauh Meski ilmu pedangmu kuat Seorang kaisar agung tidak akan menoleransi penghinaan Hari ini, bahkan jika aku harus mempertaruhkan kehormatanku Aku akan melawanmu Nak, kau bukan kaisar agung Jadi aku tidak akan menindasmu Hari ini, jangan adu kultivasi Tapi adu ilmu pedang Setelah itu, Raja pedang bela diri mendengus dingin Retakan di tubuhnya dengan cepat sembuh Pada saat yang sama Ribuan ki pedang muncul di tubuhnya Seni roh pedang Banyak orang berseru Ini adalah teknik pedang terkuat dari Raja pedang bela diri Energi pedang di langit berkumpul di atas kepala Raja pedang bela diri Dan membentuk seseorang seukuran telapak tangan Dia berjalan sambil memegang pedang di tangannya Dan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya Lalu, orang kecil itu dengan cepat terbang ke depan Pedang yang diarahkan ke tubuhnya terlalu kuat Bahkan jika Raja pedang bela diri tidak menggunakan kultivasinya Itu masih terlalu kuat Meskipun Raja pedang bela diri bukanlah seorang kaisar agung Namun teknik pedangnya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh siapapun yang berada di bawah kaisar agung Para kaisar semu ketakutan dan putus asa Semua orang di bawah kaisar agung adalah semut Mereka menatap Lin Suan lagi Aku penasaran seberapa kuat niat pedang anak ini Dua gerakan pedang sebelumnya telah mengejutkan semua orang Namun, mereka masih ingin melihat apakah Lin Suan memiliki teknik pedang lainnya Seni roh pedang Baiklah, aku akan memperlihatkan teknik pedangku Lin Suan mengulurkan tangan kanannya dan menekan ke arah kehampaan Teknik pedang Kian Kun, semuanya adalah pedang Semua orang membelalakan mata Tetapi mereka menyadari bahwa tidak ada apapun di tubuh Lin Suan Tidak ada aura pedang tajam Apa maksudnya ini? Mungkinkah dia menggertak? Tidak Begitu dia selesai bicara, rumput, pohon, gunung, dan batu di sekitarnya Semuanya menyemburkan ki pedang yang teramat dingin Adapun para seniman bela diri di istana lain Senjata di tangan mereka juga terangkat ke udara Dan memancarkan cahaya yang sangat dingin Segala sesuatu di dunia berubah menjadi pedang Lin Suan untuk digunakannya Ledakan, ledakan Orang kecil yang memegang pedang beradu dengan pedang segalanya Dan ki pedang yang menggemparkan pun meledak Keduanya bertabrakan dan mengguncang dunia Salah satunya adalah raja pedang bela diri Yang memadatkan ki pedangnya sendiri untuk membentuk orang kecil Ilmu pedangnya dapat dikatakan sangat dingin Yang lainnya adalah Lin Suan Yang memadatkan semua hal di dunia untuk membentuk teknik pedang Teori pedang dao mereka saling bertolak belakang Siapa yang lebih kuat? Langit yang penuh dengan pedang jatuh dan menghantam orang kecil itu Tubuh orang kecil itu bergetar dan ki pedang di tubuhnya meredup Raja pedang bela diri meraung Aku tidak akan kalah Menggunakan diriku sebagai pedang adalah yang paling kuat Sosok pedang dao kecilnya menyapu segalanya Membelah semua pedang di dunia Hebat! Apakah raja pedang bela diri akan menang? Namun, Lin Suan menggelengkan kepalanya Pertunjukan baru saja dimulai Dia menutup jari-jarinya dan cahaya dingin keluar dari matanya Tiba-tiba, tubuh raja pedang bela diri bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah Dia merasa tubuhnya seolah tak terkendali Niat pedang di tubuhnya dikendalikan oleh lawannya Perasaan ini sungguh menakutkan Sosok pedang ki yang kecil juga terpengaruh dan cepat redup Dia bergegas kembali ke sisi raja pedang bela diri dengan kaget Apa yang telah terjadi? Semua orang terkejut Apakah raja pedang bela diri terluka? Lin Suan berkata, saat kau kuat hingga titik ekstrim, kau juga akan menjadi pedangku Sungguh keterampilan pedang yang mendalam Sungguh niat pedang yang mengerikan Apakah orang ini memperlakukan kaisar pedang bela diri sebagai pedang dan menggunakannya sebagai senjata? Ini benar-benar gila Saya kalah Sang raja pedang bela diri menyimpan roh pedangnya dan mendesah Dalam sekejap, dia tampak menua puluhan ribu tahun Seseorang benar-benar telah melampauinya dalam ilmu pedang Ini merupakan pukulan bagi harga dirinya Dia tidak menyangka akan selalu ada orang yang lebih baik Anak muda, bisakah kau memberitahuku namamu? Nama saya Lin Woody Semua orang berseru, Lin Woody, sungguh nama yang sombong Mata raja pedang bela diri berkedip Aku akan mengingat nama ini Aku akan berkultivasi dalam pengasingan Ketika teknik pedangku mencapai terobosan lain Aku akan kembali dan bertarung denganmu Kapanpun Lin Suan berkata dengan ringan Kemudian, raja pedang bela diri berbalik dan pergi Dia berkata dengan suara yang dalam Katakan pada keluarga sia bahwa aku tidak akan menghadiri perjamuan ini Tampaknya dia akan segera berkultivasi dalam pengasingan Dia akan mengembangkan teknik pedangnya lagi 6052 Setelah mengalahkan kaisar pedang bela diri Lin Suan juga kembali ke halaman Dia juga mengasingkan diri di sini Hari-hari ini, dia menunggu jamuan makan sambil memahami asal-muasal Kiabadi Dia datang ke sini untuk membantu kaisar mayat Tapi sekarang, Lin Suan ada di sini untuk dirinya sendiri Dia harus memasuki kolam surgawi penciptaan Kolam itu pasti berisi rahasia Kiabadi Penatu Asia telah mencapai terobosan Dia merasa bahwa dia tidak jauh dari terobosan dan menjadi kaisar Selama dia dapat menemukan cara untuk menyatukan Kiabadi dan api ilahi dengan sempurna Itu sudah cukup Mencapai dao di alam semesta Lin Suan tahu bahwa itu 10 kali lebih sulit daripada di sini Bukan hanya belenggu dao surgawi saja yang ada di sana Tetapi ada juga banyak sekali orang yang mengamatinya dengan penuh rasa iri Alam Nirvana dan Istana Agung mungkin tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya Tapi, lalu kenapa? Sekalipun jalan di depan berbahaya, sekalipun jutaan orang menghalangi jalanku Aku akan maju dengan berani dengan satu pedang Inilah daonya Lin Suan Berita itu tersebar lagi di sini Pemuda yang membuat sembilan binatang Neterward menundukkan kepalanya Berhasil mengalahkan kaisar pedang bela diri lagi Dao pedangnya sangat mengerikan Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar Apakah ada seorang jenius yang suatu hari akan muncul seperti komet? Orang seperti itu sangat berkuasa Dari keluarga mana dia berasal? Mereka belum pernah mendengar tentang kaisar yang begitu muda Mereka semua mengira Lin Suan sudah menjadi kaisar agung Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Lin Suan hanyalah seorang kaisar semu Begitu dia menjadi kaisar agung, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial Di istana kuno keluarga Sia, kepala keluarga Sia bertanya dengan suara yang dalam Bagaimana? Apakah ada berita dari pemakaman? Tiga sosok berlutut di bawah Mereka menangkupkan tinju mereka dan berkata Patriark, kami menemukan jejak pertempuran di sekitar kolam surgawi penciptaan Ada aura keluarga Sia kami, tetapi kami tidak menemukan siapapun Naga Obor juga menghilang, kami tidak menemukannya Mendengar ini, tetua pertama bertanya Patriark, apa yang harus kita lakukan? Besok adalah hari perjamuan Tidak ada cara lain, mereka hanya bisa terus mengirim orang untuk mencari Crazy Shark Adapun perjamuannya, dimulai sesuai rencana Kalau kita mau menghancurkan susunan itu, kita harus meminjam kekuatan orang-orang ini Pergilah dan besiaplah Saat matahari terbit besok, biarkan orang-orang itu mendaki gunung Ya, sang tetua agung pergi untuk membuat persiapan Yang lainnya juga pergi, hanya pemimpin klan keluarga Sia yang tersisa di Aula Kuno Dia berdiri dengan ekspresi dingin di wajahnya Tidak peduli siapapun itu, siapapun yang berani melawan keluarga Sia akan dihancurkan Setelah terdiam beberapa saat, dia mendengus dingin Jika semuanya berjalan dengan baik, orang-orang ini seharusnya masih mengikuti keluarga Sia Dia menuju ke kolam surgawi penciptaan Pada saat itu, dengan bantuan mereka, aku akan dapat membuka kolam surgawi keberuntungan Kemudian, aku akan dapat memperoleh semua yang aku inginkan Klan Sia Ketika dia memikirkan hal ini, tubuhnya menjadi sedikit bersemangat Dia juga seorang ahli yang berhasil mengolah dua untai energi abadi Tidak hanya itu, ia merasa telah mencapai puncaknya Jika dia melangkah maju, dia akan memiliki untai yang ketiga ki abadi Yang akan membuatnya menjadi dewa bumi Akan tetapi, bahkan setelah berkultivasi selama seratus ribu tahun Dia masih belum berhasil mengolah untai yang ki abadi ini Karena itu, dia merasa putus asa Apakah ini akhir perjalanannya? Namun, kemunculan kolam surgawi keberuntungan telah memberinya harapan baru Mungkin dia dapat menggunakan kekuatan kolam surgawi keberuntungan Untuk memadatkan untai yang ketiga ki surgawi Untuk menjadi daratan baru yang abadi Dengan cara itulah ia akan mencapai ketinggian baru Umurnya akan diperpanjang lagi Kekuatannya akan mengalami perubahan yang menggemparkan Itulah yang abadi di mata semua orang Bahkan Kaisar Agung lainnya pun harus merangkak di kakinya Oleh karena itu, rencana ini harus berhasil Keesokan harinya, tepat saat matahari terbit Sebuah lorong terbuka di barisan pertahanan Gunung Kaisar Orang-orang di kaki gunung naik satu demi satu Mereka menyerahkan undangan dan diundang masuk oleh keluarga sia Lin Suan dan yang lainnya juga mengikuti Sembilan binatang Neterward ke atas gunung dan memanjat Gunung Kaisar Mereka merasakan pemandangan yang luas dan spektakuler Seluruh Gunung Kaisar memiliki kekuatan misterius Hal ini sangat mengejutkan Bu Tian Dia berkata, kakak, kekuatan langit dan bumi di gunung ini terlalu mengerikan Kekuatan itu melampaui segalanya Lin Suan menyipitkan matanya dan mengamati dengan rinegannya Dia juga terkejut Memang, dengan rinegannya, dia melihat banyak susunan tersembunyi di bawah gunung ini Terlebih lagi, dia melihat banyak urat nadi naga dan urat nadi roh yang saling bertautan Ini adalah tanah harta karun yang sangat mengerikan Namun, kalau dipikir-pikir, keluarga sia adalah keluarga yang telah ada selama jutaan tahun Mereka kuat dan memiliki fondasi yang dalam, jauh melampaui segalanya Sia Jiuyu juga merasa senang, apakah ini keluarga mereka Itu memang sangat kuat, apa yang akan terjadi jika dia melawan keluarga seperti itu Namun, dia tidak takut Meski nama keluarganya adalah Sia, dia bukan lagi anggota keluarga Sia Dia berasal dari alam dewa Dia punya hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan Setelah mendaki setengah jalan ke atas gunung, ada ruang yang sangat luas Semua jenis bangunan dan istana tertutup rapat oleh awan Itu seperti istana abadi Setelah Lin Suan dan yang lainnya tiba, mereka sangat terkejut Ada lebih banyak orang di sini daripada di kaki gunung Jelaslah, mereka adalah pakar sebenarnya Sembilan binatang Neterward berkata, ada banyak orang di sini Tuan muda, izinkan saya memperkenalkan Anda Disana ada keluarga angin, api, petir, dan petir Ada juga beberapa keluarga lain, seperti klan hantu, klan awan Neter, dan klan ekor hijau Semua keluarga ini memiliki kaisar agung Mereka telah ada selama seratus ribu hingga ratusan ribu tahun Tampaknya mereka semua menghadapi kesulitan dalam berkultivasi Dan sangat membutuhkan peruntungan untuk meningkatkan kemampuan diri Tampaknya mereka semua sedang memperhatikan kolam surgawi keberuntungan Mata indah Sueki berkedip-kedip Pada saat ini, terdengar suara keras Klan Xia telah tiba Semua orang di ruangan itu berdiri serentak Lin Suan dan yang lainnya juga menarik napas dalam-dalam Saat yang paling penting telah tiba Mereka bertanya-tanya apakah Xia Jiu Yu dan yang lainnya akan ditemukan Sekelompok orang terbang dari kejauhan Aura orang-orang ini sangat kuat Ada lebih dari satu kaisar agung Berjalan di depan adalah seorang pria Auranya bahkan lebih mengerikan Dia adalah Patriark Klan Xia, Xia Kianyu Kekuatannya telah mencapai ranah dua untaiki abadi Terlebih lagi, dia tampak lebih menakutkan daripada Xia Kuang Xia Salam, Patriark Orang-orang di sekitarnya membungkuk satu demi satu dengan sangat sopan Di hadapan bawahannya, tak seorang pun berani bersikap sombong Xia Tianyu juga tersenyum dan mengangguk Ia menjawab, semuanya, tidak perlu bersikap sopan Silakan duduk Tak lama kemudian, dia tiba disinggah sana di depannya Dia melihat sekeliling Kemanapun pandangannya tertuju, ada jejak nostalgia Tiba-tiba, dia berhenti di depan Lin Suan Hal ini membuat jantung Lin Suan dan yang lainnya berdebar kencang Mungkinkah kita telah ketahuan Xia Jiu Yu menarik napas dalam-dalam Aura di tubuhnya bergetar Lin Suan berkata, jangan bertindak gegabuh Kita tunggu saja Xia Jiu Yu mengangguk Pada saat ini, Xia Kianyu berkata Tuan muda ini seharusnya adalah dewa pedang muda yang bertarung dengan kaisar pedang beladiri di kaki gunung kaisar Sekarang setelah saya melihatnya, dia memang luar biasa Aku pikir kau sudah menjadi kaisar agung sejak kau mengalahkan kaisar pedang beladiri Aku tidak menyangka kau hanya akan menjadi seorang kaisar semu Keahlianmu dalam berpedang sungguh luar biasa Mendengar ini, semua orang di sekitarnya menoleh dan menatap Lin Suan Inilah pemuda dalam legenda Dia belum menjadi kaisar agung, namun dia mengalahkan kaisar pedang beladiri dalam ilmu pedang Itu sungguh tidak dapat dipercaya 6053 Pemimpin klansia, Anda terlalu sopan Lin Suan tersenyum Pada saat yang sama, mereka semua merasa lega Ternyata dia tidak menemukan Xia Jiuyu, tetapi memperhatikan Lin Suan Pada saat ini, seseorang mendengus Seorang kaisar semu dengan keterampilan pedang yang sedikit lebih baik bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan Pemimpin klansia, kita abaikan saja dia dan bicarakan tentang kolam surgawi penciptaan Saya ingin tahu apakah kolam surgawi penciptaan itu nyata Mereka yang berbicara semuanya memiliki aura dingin yang menakutkan di sekitar mereka Ada juga kekuatan angin, api, guntur, dan kilat Mereka berasal dari keluarga angin, api, guntur, dan kilat Yang lainnya juga memandang pemimpin klansia Xia Kianyu tersenyum dan berkata Jangan khawatir, semuanya Awalnya aku ingin mentraktir kalian semua makan, lalu membicarakan hal ini Tetapi, karena semua orang ingin tahu, baiklah, saya akan beritahu langsung Kolam surgawi penciptaan memang ada, dan kami telah menemukan lokasinya Benar-benar, lalu apa yang kita tunggu? Ayo cepat pergi Kali ini, yang berbicara memiliki ekor hijau di punggungnya Mereka berasal dari klan King Wei Pemimpin klansia menggelengkan kepalanya Bagaimana bisa sesederhana itu? Meskipun kita telah menemukan kolam surgawi penciptaan, kita tidak dapat memasukinya Karena ada formasi besar di sekitar kolam surgawi penciptaan Bahkan dengan kekuatan klansia milikku, kita tidak akan mampu menghancurkan formasi ini Oleh karena itu, saya kumpulkan semua orang di sini, dengan harapan kita bisa bekerja sama untuk memutus formasi itu Tidak masalah Para ahli dari klan di sekitarnya mengangguk Mereka juga tahu bahwa jika klansia dapat menghancurkan formasi itu sendiri, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa Oleh karena itu, bekerja sama adalah cara terbaik Seorang anggota keluarga cabang berkata Pemimpin klansia, ku rasa kita tidak perlu makan Ayo kita langsung pergi Ya, aku tidak berminat melakukan hal lain Aku hanya ingin melihat kolam surgawi penciptaan Baiklah, karena semua orang begitu antusias, jangan tunda lagi Ayo berangkat Pemimpin klansia juga berdiri Dia melambaikan tangannya dan berkata Tetua pertama, kau pimpin orang-orang ke sana Kali ini, ketua klansia tidak pergi Dia ingin tetap tinggal di klansia Akan tetapi, tetua pertama juga merupakan seorang ahli setingkat Kaisar Agung Dia memimpin orang-orang dari klansia dan berangkat bersama yang lainnya Pada saat berikutnya, orang-orang ini naik ke udara dan terbang ke kejauhan Ayo pergi juga Lin Xuan mengirimkan suaranya kepada Xia Jiuyu dan yang lainnya Mereka pun mengikutinya Sebuah tim menuju hutan pengubur tulang Ketika orang-orang dari keluarga sekitar melihat ini Mereka berseru, apakah kolam surgawi penciptaan ada di hutan penguburan tulang Itu benar Sang tetua agung berkata, di kedalaman hutan penguburan tulang Jadi begitulah yang terjadi Hutan pengubur tulang itu sangat aneh dan mengerikan Dikatakan bahwa bahkan ada binatang buas tingkat Kaisar Beladiri di sana Bahkan ada Kaisar Beladiri yang terluka di dalamnya Itulah sebabnya tidak seorang pun menyelidikinya selama ini Siapakah yang menyangka bahwa harta karun misterius seperti itu tersembunyi di sana Sekelompok orang memasuki hutan penguburan tulang Mereka mendarat dan bergerak maju Binatang-binatang iblis yang mereka temui sepanjang jalan semuanya dengan mudah dibunuh oleh mereka Namun, setelah sekitar setengah jam Tetua pertama yang berada di garis depan berkata Kita akan segera sampai di kedalaman hutan penguburan tulang Binatang-binatang iblis di sini bahkan lebih menakutkan Selain itu, ada juga beberapa makhluk beracun yang sangat menakutkan dan memiliki kekuatan yang berbahaya Semua orang, berhati-hatilah Ketika yang lain mendengar ini, mereka semua menarik nafas dalam-dalam saat hukum berputar di sekitar tubuh mereka Mereka tidak berani ceroboh Hutan pengubur tulang merupakan medan perang kuno Jutaan tahun lalu, pertempuran tingkat tinggi terjadi di sini Ada lebih dari satu kaisar bela diri yang gugur Dapat dikatakan bahwa tempat ini sangat berbahaya Sekalipun mereka unggul dalam jumlah, mereka tetap harus berhati-hati Lin Suan dan yang lainnya agak santai Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya mereka berada di sini Namun kali ini, rute yang mereka ambil berbeda dari rute mereka Oleh karena itu, mereka tetap berputar di sekitar baju besi mereka dan mengikuti dengan diam-diam Ledakan Tiba-tiba, angin hitam muncul di depan mereka Angin itu seperti dua naga hitam yang meraung ke arah mereka Oleh karena itu, mereka seperti disayat pisau Banyak orang yang baju sirahnya dipukul hingga menjadi kusam Beberapa orang bahkan terlempar Aura yang mengerikan sekali Bahkan Lin Suan dan yang lainnya terkejut Jalan ini jelas lebih sulit Secara logika, mereka seharusnya tidak mati Keluarga sia seharusnya bisa menemukan jalan yang lebih aman Mengapa mereka memilih jalan yang sulit seperti itu Namun, setelah hembusan angin itu, mereka menjadi tenang Karena tidak ada lagi bahaya Akhirnya, mereka sampai di garis depan Lapangan pandang di depan sangat luas Dan yang ada hanyalah sebuah danau yang tertanam di dalam tanah Tetua pertama berhenti Menunjuk ke arah danau di depan mereka Dan berkata, itu adalah kolam surgawi penciptaan Apa, apakah itu air danau? Banyak orang siap untuk bergegas datang Namun, tetua pertama berkata, semuanya, harap berhati-hati Air danau ini sangat menakutkan dan memiliki kekuatan untuk membuat orang diam Begitu Anda masuk, Anda mungkin akan tenggelam ke dalam danau Apakah itu ajaib? Saya tidak percaya itu Seorang anggota klan angin tidak mempercayainya Dia mengirimkan klon dan langsung menyerbu masuk Badai yang mengerikan itu bagai bilah pisau, menghancurkan segalanya Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah Dia tidak bisa merasakannya Dia menemukan kloningannya seperti batu yang tenggelam ke dalam laut Itu sungguh ajaib Tokoh-tokoh penting dari keluarga lain semuanya mencoba Bahkan beberapa kaisar bela diri pun ikut bergerak Akan tetapi, tanpa kecuali, semua kekuatan yang mereka pancarkan lenyap begitu memasuki danau Pada saat ini, seorang kaisar bela diri berkata Ini pasti susunan yang sangat mengerikan Bagaimana cara membukanya? Haruskah kita bekerja sama? Tetua pertama menganggup dan berkata, benar sekali Dengan lambayan tangannya, bendera berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya berkibar mengelilingi danau dan terhubung membentuk lingkaran Dia berkata, semuanya, silakan berdiri di posisi yang sesuai Selanjutnya, kita akan mulai memecah susunannya Setelah menyaksikan keajaiban alam danau itu, semua orang di sekitarnya percaya pada apa yang dikatakan keluarga sia Oleh karena itu, mereka tidak ragu lagi Mereka semua berdiri di sekitar danau Ayo kita lakukan juga Kata kaisar mayat Namun, alis linsuan berkerut erat Dia terus merasa ada sesuatu yang salah Dia berkata, semuanya, harap berhati-hati Aku punya firasat bahwa ada sesuatu yang salah dengan klansia Memang, semua keluarga di sekitar mulai pindah Namun, klansia tetap berdiri dalam kehampaan Seolah-olah mereka tidak berniat bergerak Yang lainnya berdiri di posisi masing-masing dan berkata Baiklah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya Tetua pertama berkata, tunggu, aku akan segera bergerak Dia membentuk segel dengan telapak tangannya Tiba-tiba, bendera berwarna darah itu bergoyang dan memadat menjadi banyak rantai berwarna darah yang mengelilingi orang-orang ini Apa yang sedang terjadi? Beraninya kau menyegelku Seketika, sebagian orang menjadi marah Semua orang, jangan khawatir Apakah kalian pikir klansia akan berbohong kepada kalian? Ini hanya proses membuka arrai Begitu kata-kata itu keluar, yang lain merasa skeptis tetapi tidak melawan Rantai berwarna darah itu melilit semakin banyak orang Ada sembilan rantai berwarna darah pada tubuh masing-masing orang, yang menimbulkan suara gemerincing Aura darah mengerikan terkondensasi Setelah melakukan semua ini, tetua pertama melambaikan tangannya lagi, dan sebuah hukum menghilang ke tanah di kejauhan Dia berkata, rekan taois naga obor, kau bisa keluar sekarang Bumi mulai bergemuruh Lalu, kepala naga menyembul keluar 6054 Itu seekor naga, naga obor Orang-orang di sekitar berseru ketika melihat pemandangan ini Setelah naga obor keluar, dia berkata, oh, apakah keluarga siamu sudah siap? Itu benar Sang tetua agung menganggup dan berkata, kami membutuhkan kekuatan Frosty Yin milikmu Itu bukan masalah, naga obor membuka mulutnya dan memuntahkan mutiara naganya Itu adalah manik hitam pekat yang memancarkan kekuatan es yang mengerikan Ki abadi di atasnya menyelimuti orang-orang di sekitarnya Detik berikutnya, mereka merasakan tubuh mereka menegang Pada saat yang sama, rantai berwarna darah itu mulai menusuk tubuh mereka dan menyerap darah mereka Apa yang sedang terjadi? Sialan, apakah kau mencoba menyakiti kami? Seketika beberapa kaisar agung meraum dengan gila Mereka ingin melawan Namun, ini dipersiapkan dengan cermat oleh keluarga sia Ditambah dengan mutiara naga milik naga obor Para kaisar agung itu tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali Mereka hanya bisa menyaksikan darah mereka diserap Keluarga sia, apakah kalian gila? Meskipun kamu kuat, kamu telah menyinggung banyak keluarga sekaligus Apakah kamu tidak takut akan balas dendam? Cepatlah dan biarkan kami pergi, dan semuanya akan baik-baik saja Kalau tidak Kalau tidak, jika semua keluarga kita bersatu, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya Raungan tak terhitung banyaknya pun terdengar Ekspresi sia jiwyu dan yang lainnya berubah Tidak bagus, memang ada jebakan Mereka benar-benar ingin menghisap darah Kaisar mayat juga mengerutkan kening Dia mendengus dingin dan ingin menyerang Namun, pada saat ini, tetua agung berkata Rekan-rekan Taois, jangan panik Kami tidak bermaksud menyakitimu, tapi kami membutuhkan sebagian kekuatan garis keturunanmu Apa, Anda membutuhkan garis keturunan kami? Mengapa Anda mengatakannya sebelumnya? Mengapa Anda menggunakan metode seperti itu? Benar, jangan coba-coba berbohong kepada kami Kami tidak akan tertipu lagi olehmu Mereka meraung dengan gila dan mulai melawan Sang tetua agung berkata dengan suara keras Apakah kau tahu susunan formasi apa yang ada di kolam surgawi penciptaan ini? Dapatku beritahu padamu, itu disebut dengan Blue Tears the Sky Sealing Array Saat itu, didirikan oleh lima guru surgawi Kekuatannya sangat mengerikan Bahkan jika seseorang mengolah dua untai kiabadi Mereka tidak dapat berbuat apa-apa Kecuali jika Dewa Bumi sejati datang Dia akan mampu menghancurkannya dengan kekuatan tirani Tentu saja ada cara lain Yaitu untuk mengumpulkan darah kuat yang tak terhitung jumlahnya Dan menyatukannya ke dalam formasi susunan ini Formasi susunan ini dapat dibubarkan Benarkah ada hal seperti itu? Seseorang dari klan Yufeng bertanya Orang-orang dari Rasnetervire juga berkata Mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Sang tetua agung menggelengkan kepalanya Mereka pasti tidak akan mempercayainya dan bahkan mungkin akan pergi Oleh karena itu, untuk mencegah hal seperti itu terjadi Kami memutuskan untuk bertindak terlebih dahulu Baiklah, saya akan menjelaskannya kepada Anda Beberapa orang terdiam karena mereka memang telah menemukan adanya Gumpalan berwarna merah darah yang muncul di sekitar danau Itu sangat mengerikan Di atasnya, cahaya berdarah meluap ke langit Itu sungguh mengejutkan Mungkinkah itu benar? Orang-orang di sekitarnya terkejut Kaisar mayat mendengus dingin dan berpikir, bodoh Terlepas dari apakah itu benar atau tidak Aku tidak bisa membiarkannya menghisap darahku Benar, Sueki juga berkata Bahkan jika itu benar, kekuatannya akan sangat berkurang Jika sebagian besar garis keturunannya diserap Sekalipun dia bisa memasuki kolam penciptaan surgawi Dia tidak akan sebanding dengan klan Xia Lebih jauh lagi, tidak ada satu orang pun dari keluarga Xia Yang memberikan sumbangan Rencana yang bagus Lihat aku, Lin Suan diam-diam menggunakan Kekuatan jiwa pedang naga agung untuk menghancurkan Semua rantai berwarna darah Akan sulit bagi orang lain untuk berhasil Tetapi dengan kekuatan jiwa pedang naga agung yang tidak dapat dihancurkan Tidak akan sulit untuk menghancurkannya Terlebih lagi, ada butian Si kecil yang telah mengolah kitab surgawi Dia juga bisa menunjukkan beberapa kelemahan Lin Suan dan yang lainnya bergerak dengan tenang Mereka tidak pergi setelah rantai itu putus Sebaliknya, mereka berpura-pura sangat kesakitan Tiga hari berlalu seperti ini Setelah tiga hari, wajah orang-orang di sekitarnya menjadi pucat Lebih dari separuh garis keturunan mereka telah tersedot Kekuatan mereka telah sangat berkurang Beberapa kaisar besar menjadi takut Jika hal ini terus berlanjut, mereka akan kering kerontang Pada saat itu, tubuh dan jiwanya bahkan mungkin hancur Sial, apakah ini belum selesai? Sialan, semuanya, ayo kita lawan Ini jebakan Orang-orang ini tidak bisa menunggu lebih lama lagi Akan tetapi, pada saat ini Susunan di sekeliling mereka mulai bergetar hebat Lalu, suara retakan pun terdengar dan tampaklah sebuah retakan Hebat, sukses sekali Wajah Tetua Agung berseri-seri karena gembira saat melihat pemandangan ini Rekan Daois, Anda tidak perlu panik Lihat, susunannya sudah retak, dan akan segera rusak Sialan, bertahanlah sedikit lebih lama lagi Orang-orang ini sudah tersedot selama tiga hari Dan mereka tidak mau menyerah di tengah jalan Begitulah, hari berikutnya berlalu Akhirnya, beberapa retakan muncul di susunan itu Tampaknya susunan itu akan pecah kapan saja Sang Tetua Agung mengeluarkan susunan spasial Dan mentransmisikan suaranya Tidak lama kemudian, beberapa sosok keluar dari dalam Orang yang memimpin adalah patriar keluarga Sia, Sia Kianyu Setelah Sia Kianyu tiba Dia menatap danau di bawah sambil tersenyum Sangat bagus Ledakan Tak lama kemudian, susunan penyegel langit yang haus darah hancur total dengan suara ledakan Bendera berwarna darah di sekitarnya juga menghilang Rantainya pun putus Naga Obor mengambil kembali mutiara Naga Yin Archane Dan yang lainnya keluar dari tanah Mereka meraung ke langit Sialan Keluarga Sia, kalian terlalu hina Berikan aku penjelasan Semua orang, mari bekerja sama Banyak orang bergegas menuju keluarga Sia Sia Kianyu mendengus dingin Dan dua semburan energi abadi meletus dari tubuhnya Semua orang, apa artinya ini? Apakah kamu akan menyerang keluarga Sia? Naga Obor di sampingnya juga terbang Dia juga melepaskan dua ledakan energi abadi Kedua Kaisar Agung Super berdiri di sana Menekan semua arah Orang-orang dari keluarga sekitar semuanya berhenti Wajah mereka pucat pasi Sialan, ini benar-benar sial Ini sungguh menyebalkan Sia Kianyu berkata Semua orang berusaha keras untuk menghancurkan formasi itu Tidakkah Anda ingin turun dan melihatnya? Kolam surgawi keberuntungan ada di dalam Kali ini, Anda pergi lebih dulu Dan orang-orang di keluarga sekitar pun ikut belajar dari kesalahan mereka Mereka pasti tidak mau bekerja untuk orang lain lagi Mereka ingin mengikuti jejak dan menikmati keuntungan dari nelayan Oke tidak masalah Sia Kianyu mencibir, melambaikan tangannya Dan merobek permukaan danau Lalu menyerbu masuk Tanpa blutirstis kaisiling aray Kekuatan keheningan juga lenyap Sia Kianyu melambaikan tangannya Keluarga Sia, ikuti aku Seketika itu juga Sang Tetua Agung dan yang lainnya masuk satu demi satu Naga Obor pun mengayunkan ekornya dan menyerbu masuk Sepertinya tidak ada bahaya Ayo masuk Keluarga dan sekte di sekitarnya juga mengikuti satu demi satu Lin Suan dan yang lainnya juga berkata Ayo pergi Sekelompok orang memasuki danau Setelah masuk, kekuatan suram dan dingin menyebar Mereka menemukan bahwa danau itu sangat luas dan sangat dingin Mereka semua menggunakan hukum mereka untuk melawan Setelah beberapa saat, mereka tercengang Di bawah, tampaklah sesosok monster besar dan bayangan hitam menyelimuti segala arah Apa itu? Ayo kita turun dan lihat Mereka bergegas datang Ketika mereka tiba di tempat bayangan hitam itu berada dan melihat pemandangan di depan Mereka semua tercengang 6055 Bayangan besar di bawahnya tak lain adalah sebuah kota Itu adalah kota yang sangat kuno Tembok kota itu sunyi dan penuh retakan Ada luka tusuk dan lubang pedang Singkatnya, pertempuran itu tampaknya tak ada habisnya Sebenarnya ada kota kuno di sini Orang-orang di sekitar semuanya terkejut Bahkan keluarga siap pun terkejut Mungkinkah kolam abadi penciptaan ada di kota kuno ini? Masuk Mereka segera turun dan menemukan gerbang kota Ada darah coklat di dua gerbang hitam pekat itu Jelas saja itu tertinggal dari pertempuran waktu itu Buka itu Seorang kaisar agung dari klan Netervire menyerang dengan kedua telapak tangannya Dua buah telapak tangan besar yang menyala-nyala menutupi langit dan bumi lalu menamparkan ke depan Namun, darah di gerbang hitam itu menyemburat dengan cahaya merah darah Ia membentuk energi pedang berwarna merah darah dan terbang Kaisar agung Netervire merasakan dampaknya dan terus mundur Yang lainnya juga menjadi pucat Tidak mungkin Bahkan setelah bertahun-tahun, darahnya masih begitu kuat Pertempuran macam apa yang terjadi saat itu? Kaisar agung Netervire berkata Mungkinkah itu pertempuran sejuta tahun yang lalu? Memikirkan pertempuran itu, kulit kepala orang-orang di sekitar menjadi mati rasa Siakianyu melangkah keluar dan berkata Ayo serang bersama Orang lainnya mengangguk Beberapa kaisar agung menggabungkan kekuatan dan meledakan sejumlah besar energi Melemparkannya ke depan Kiabadi dan api ilahi yang tak berujung berubah menjadi cahaya yang menyilaukan Seperti langit, ia mendarat di depan mereka dan akhirnya membuka gerbang kota kuno Bergegas keluar, aura primitif dan kekuatan misterius menyapu kota kuno itu Bagian dalamnya agak kelabu, seolah diselimuti kekuatan yang sunyi Masuk! Keluarga sia berjalan di depan, dan yang lainnya mengikuti Lin Xuan menggunakan rinegannya untuk mengamati Dia berkata, hati-hati, semuanya Aku khawatir kota kuno ini sangat berbahaya Sia Jiuyu, Sueki, dan yang lainnya mengangguk Bahkan kaisar mayat tampak serius Setelah memasuki kota kuno, mereka melihat banyak mayat di tanah Mereka mengenakan pakaian kuno Beberapa telah berubah menjadi tulang putih Pecahan berbagai senjata berserakan di tanah Istana dan pavilion di sekitarnya juga hancur dan berubah menjadi reruntuhan Saat itu, perang yang menghancurkan dunia memang telah terjadi di sini Weng! Pada saat ini, hembusan angin lain bertiup di depan mereka Itu adalah awan hitam yang terbang di atasnya Ia benar-benar mampu melahap jiwa manusia Banyak orang merasakan jiwa mereka bergetar seolah-olah hendak disedot Minggirlah dari hadapanku Kaisar api dalam melancarkan pukulannya Kaisar agung angin hantu menyerang dengan sebilah pedang air Memisahkan langit dan bumi Yang lainnya dengan panik mundur untuk menghindari kabut hitam Mereka ketakutan Mereka baru saja tiba dan telah menghadapi kekuatan yang sangat berbahaya Kota kuno ini terlalu menakutkan Pada saat ini, si Akyanyu berkata Teman-teman, karena kota kuno ini begitu besar, mengapa kita tidak berpisah? Begitu kata-kata itu diucapkan, mata yang lainnya bergedip Memang ada beberapa orang yang ingin bertindak sendiri Mungkin tempat ini benar-benar berisi harta karun yang menggetarkan surga Namun, ada juga beberapa orang yang wajahnya pucat Di sini sangat berbahaya Jika mereka berpisah, mereka bisa mati Seketika, seseorang tertawa dan berkata Pemimpin klansia, jika Anda tidak keberatan Kami bersedia mengikuti klansia dan menyumbangkan sejumlah kekuatan Tentu saja, dia menyambutnya Si Akyanyu tersenyum Merekrut beberapa orang juga bermanfaat bagi mereka Misalnya, ketika ada bahaya Mereka bisa membiarkan orang-orang ini mengambil risiko dan menonton dari belakang Klansia kuat, jadi mereka mengumpulkan banyak orang Tentu saja, ada juga yang siap bertindak sendiri-sendiri Misalnya, klan angin, klan api, klan petir, dan klan petir Oleh karena itu, keempat klan bersiap untuk bertindak sendiri Lin Xuan juga bersiap meninggalkan klansia Bagaimanapun, dia memiliki Xia Jiu Yu dan Xia Xingchen di sisinya Begitu mereka menghadapi bahaya Xia Jiu Yu mungkin akan dikenali jika dia menggunakan kekuatannya Ada juga kaisar mayat, musuh klansia Begitu dia dikenali, pertempuran yang mengejutkan tidak akan bisa dihindari Sekarang situasi di kota kuno tidak jelas Lebih baik mempertahankan kekuatan mereka Dengan demikian, sekelompok orang itu bersiap untuk berjalan menuju kejauhan Namun, pada saat ini, Xia Kianyu berkata dengan suara yang dalam Tunggu Lin Xuan dan yang lainnya menghentikan langkah mereka karena jantung mereka berdebar kencang Lin Xuan berbalik dan berkata Oh, pemimpin klansia, apakah ada hal lainnya? Lin Gongzi, orang-orang di sampingmu semuanya mengenakan jubah hitam Bisakah kau biarkan aku melihat wajah asli mereka? Sambil berbicara, dia menatap dua sosok Satu adalah kaisar mayat, dan satu lagi adalah Xia Jiu Yu Entah mengapa, dia merasa kedua orang ini sangat aneh Itu tidak perlu, kedua temanku tidak suka diganggu Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata Tetua pertama berjalan keluar, huh, memanggilmu Lin Gongzi berarti merendahkan harga dirimu Kapan ada orang yang berani menolak pekerjaan klansia? Bagaimana jika saya tidak setuju? Lin Xuan berkata dengan dingin Orang-orang di sekitarnya terkejut, pemuda ini berani menantang klansia Sudah lama sekali tidak ada yang berani menantang kita Jangan kira kau bisa bersikap sombong di hadapan klansia hanya karena kau mengalahkan kaisar agung Anda tidak memenuhi syarat Tetua pertama menatap Lin Xuan, dan cahaya yang sangat dingin keluar dari matanya Kemudian dia menunjuk salah satu pria berjubah hitam dan berkata Coba saya lihat siapa dia Setelah itu, aku akan membiarkanmu pergi Kalau tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar Sosok yang ditunjuknya tentu saja Xia Jiu Yu Jelas, dia juga menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada pihak lainnya Tak ada cara lain, Xia Jiu Yu memiliki tubuh Jiu Yu yang legendaris Yang merupakan bentuk tubuh yang sangat istimewa di klansia Sekarang setelah mereka saling berhubungan dekat Bagaimana mungkin para ahli klansia tidak merasakannya Namun, Xia Jiu Yu menyembunyikannya dengan sangat baik Dan dengan kekuatan guci penelan langit, para ahli klansia tidak dapat merasakannya Oleh karena itu, orang-orang klansia tidak terlalu percaya diri Mendengar ini, Xia Jiu Yu siap menyerang kapan saja Bahkan kaisar mayat mendengus dingin Tampaknya dia tidak dapat menahannya lagi Lin Suan tersenyum, klansia benar-benar sombong Sebelumnya, kamu menjebak kami dalam formasi Dan menyerap darah kami untuk menghancurkan formasi Tapi kamu tidak terluka Sekarang, kau ingin menindasku Seorang junior muda Siapa yang akan kau ganggu lain kali Klan angin, api, guntur, dan petir atau klan ekor hijau Orang-orang itu tidak terlihat baik Rekan Taoise, kau benar Klansia terlalu sombong Banyak darahku yang diserap olehnya Orang lain juga marah Klansia tidak bisa bertindak terlalu jauh Jika sebelumnya mereka akan menonton acara itu Namun sekarang, berbeda Mereka semua telah ditipu oleh klansia sebelumnya Oleh karena itu, mereka merasa sangat muat terhadap klansia Sekarang, klansia ingin menindas mereka lagi Tentu saja, mereka merasa kesal Anak muda, aku hanya punya satu permintaan Lepaskan pusaran hitam itu padanya dan biarkan aku merasakan auranya Itu saja Kami tidak akan melakukan apapun padamu Tidak ada ruang untuk berdiskusi Jika kau bersikeras bersikap keras kepala Jangan salahkan kami karena menyerangmu Setelah selesai berbicara, Lin Suan mendengus dingin dan melangkah maju Sueki juga melepaskan kekuatan yang kuat Xia Jiuyu dan Kaisar mayat juga bersiap menyerang Suasana menjadi tegang dalam sekejap Pertempuran besar akan segera terjadi 6056 Yang lain juga terkesiap Kita bahkan belum melihat harta karun itu Tapi kita akan bertempur terlebih dahulu Namun, pada saat ini, Thor Dragon berkata Baiklah, kami di sini untuk menemukan kolam penciptaan surgawi Sekarang, kita bahkan belum melihat bayangannya Dan kita akan bertarung terlebih dahulu Belum terlambat untuk menemukan kolam penciptaan surgawi terlebih dahulu Setelah mengatakan ini, dia menatap Lin Suan dengan tatapan penuh arti Para anggota keluarga Xia terkejut Bahkan Xia Kianyu pun tercengang Kau ingin membantu mereka Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Thor Dragon berani berbicara membela anak-anak muda ini Meskipun pihak lainnya adalah Kaisar Agung Mereka hanya memiliki sedikit kiabadi, jadi mereka tidak menganggapnya serius Naga Obor berkata, kota kuno ini sangat berbahaya Jika pertempuran menyebabkan sesuatu yang tidak terduga, itu akan merepotkan Siapa tahu ada susunan misterius di kota ini Mendengar ini, Xia Kianyu terdiam Tak lama kemudian, dia mengangguk Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan wajah kepada kakak Naga Obor Wah, kamu sangat beruntung Aku akan mengampunimu kali ini Lain kali kita bertemu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam Jejak niat membunuh yang dingin muncul di matanya Lalu dia mendengus dan berbalik untuk pergi Para anggota keluarga Xia tertawa dingin dan mengikuti pemimpin klan Ayo pergi juga Klan lainnya semuanya memilih arah dan bergerak cepat maju Bagaimanapun, kota kuno itu sangat besar Tidak seorang pun tahu di mana kolam penciptaan surgawi berada Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan Itu terlalu berbahaya Setelah orang-orang ini pergi, Xia Jiuyu menghela nafas lega Kaisar mayat juga mendengus Keluarga Xia, jangan biarkan aku melihatmu Jika tidak, aku akan memberimu pelajaran Ayo kita pindah juga Lin Xuan berkata kepada Butian sambil menggunakan rinegannya untuk melihat sekeliling Anda menggunakan kitab surgawi Anda untuk melihat apakah ada petunjuk Butian menganggup dan berkata Kaka, aku hanya bisa berusaha sebaik mungkin Namun, aku hanya mengolah sedikit kitab surgawi Ngomong-ngomong, aku punya benda ini Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan penggaris hitam Apa ini? Xia Xingchen di sebelahnya berkedip dan bertanya dengan rasa ingin tahu Butian berkata, ini disebut penggaris pengukur langit Itu milik kakekku, dia mewariskannya padaku Setelah berkata demikian, Butian mulai menggunakan penggaris pengukur langit untuk menentukan arah Penguasa pengukur langit terus berputar di telapak tangan Butian Akhirnya, dia berhenti dan menunjuk ke salah satu arah Butian berkata, ayo, kita pergi ke arah ini Ini adalah bagian timur kota Kelompok itu segera berangkat Sepanjang perjalanan, mereka berjalan dengan hati-hati Alasannya karena bahaya ada di mana-mana di kota itu Ada berbagai macam awan dan kabut Ada awan hitam dan awan merah Itu sangat menakutkan Begitu mereka diselimuti olehnya, pembantaian akan terjadi Untungnya, Lin Suan dan yang lainnya berhati-hati di sepanjang jalan Dan mereka tidak menemui bahaya apapun Setelah setengah hari, mereka akhirnya berhenti Mari kita beristirahat sejenak Meskipun hanya setengah hari, itu lebih berbahaya daripada bertarung selama 10 tahun Semua orang sedikit lelah Mereka menemukan tempat yang relatif aman dan duduk untuk beristirahat Tidak lama kemudian, tim lain tiba Pada awalnya, Sueki dan yang lainnya terkejut Itu karena awan tersebut juga berwarna hitam dan bermata merah Mereka mengira kabut itu sama seperti sebelumnya yang datang lagi Namun, Lin Suan menyadari bahwa bukan itu masalahnya Auranya tidak benar Kaisar mayat di sampingnya berkata Mereka dari suku awan gelap Klan awan hitam juga merupakan klan yang unggul Meskipun mereka tidak sekuat klan Xia Mereka tidak sekuat klan Xia Meskipun suku awan gelap tidak sekuat suku awan gelap Namun jauh lebih kuat dari keluarga Yue Pada saat ini, suku awan gelap telah tiba dan melihat Lin Suan dan yang lainnya Mereka tidak maju Sebaliknya, mereka mendarat di sisi lain Namun, mata merah darah ini terus-menerus tertuju pada Lin Suan dan yang lainnya Akhirnya salah satu awan badai terbang dan berubah menjadi suatu sosok Dia adalah seorang pria berbaju besi hitam Dia tampan dan bermata merah darah Di punggungnya, ia membawa pedang hitam panjang Dia melangkah maju dan saat mendekat, dia menatap Lin Suan Dia berkata, apakah kau pendekar muda yang mengalahkan Kaisar Pedang Beladiri Kudengar ilmu pedangmu sangat kuat Aku ingin tahu apakah kau bisa membandingkannya denganku Biarkan aku melihat apakah kau mengalahkan Kaisar Beladiri dengan kemampuanmu yang sebenarnya Ada sedikit rasa dingin di matanya Jelas sekali dia menantang Lin Suan Binatang buas 9 Neterward berkata, apakah kau ingin bertarung Aku akan menemanimu Dia berjalan keluar Namun, lelaki berbaju besi hitam itu berkata Aku tidak akan bertarung denganmu Kau tidak tahu ilmu pedang Saya akan bertarung dengannya Bagaimana menurutmu Nak, beranikah kau Kudengar kau dijuluki tak terkalahkan Hak apa yang kamu miliki untuk menyebut dirimu tak terkalahkan Jelas saja, gelar dan ilmu pedang kuat yang dimiliki Lin Suan telah membuat marah sebagian orang Sekarang mereka punya kesempatan Tentu saja mereka ingin menyerangnya Lin Suan berdiri dan berkata Apakah kamu yakin ingin bertarung Saya khawatir jika kamu kalah, keluargamu tidak akan mengikuti aturan dan akan menyerang saya Lelaki berbaju besi hitam itu mendengus Aku, Wu Yun He, bukanlah orang yang tidak tahu malu Demi kaisar bela diri, aku bersumpah bahwa kita akan bertarung satu lawan satu Tanpa melibatkan keluarga atau sekte manapun Jika aku kalah Saya tidak sebaik kamu Di belakangnya, orang-orang dari keluarga Wu Yun He mencibir Karena mereka tidak menyangka Wu Yun He akan kalah Menurut pendapat mereka, kaisar pedang bela diri dikalahkan karena dia ceroboh dan diserang secara diam-diam Hal yang sama tidak akan pernah terjadi lagi pada Marsial Monarch Ayolah, nak, aku akan memberimu kesempatan Aku akan membiarkanmu bertarung terlebih dahulu Wu Yun He melambaikan tangannya dengan percaya diri Lin Suan mengeluarkan pedang pembunuh abadi Dia berkata, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan Pada saat berikutnya, cahaya mengerikan keluar dari matanya Lalu dia menusukkannya dengan pedang Aura pembunuh di pedang pembunuh abadi sangat cepat Tidak bagus Orang-orang dari keluarga Wu Yun He terkejut Ada yang salah dengan pedang ini Pupil mata Wu Yun He mengecil Dia ingin menghunus pedangnya, tetapi sudah terlambat Karena terburu-buru, dia hanya bisa melontarkan pukulan Dengan suara ledakan, salah satu lengannya terluka Bahkan tulang-tulangnya pun terlihat Dia mundur ke belakang Ekspresinya berubah sangat jelek Lin Suan tertawa Hanya itu yang kau miliki Kau terlalu lemah Apakah kamu masih ingin bertarung? Ketika binatang buas sembilan Neterward melihat kejadian ini Ia pun tertawa terbahak-bahak Wu Yun He, kamu terlalu lemah Kamu bahkan tidak bisa menangkis pedang Lin Gong Si Kamu tidak berguna Kau sedang mencari kematian Beraninya kau menyerangku secara diam-diam Berengsek Wu Yun He meraung Dia mencabut pedang hitam di punggungnya Dia cepat-cepat menebasnya Pedang itu berubah menjadi kilat hitam Cahayanya menyilaukan Seolah-olah dapat menembus segalanya Lin Suan menyerang dengan pedangnya Keduanya bertabrakan Tak lama kemudian Wu Yun He kembali dalam posisi yang tidak menguntungkan Sialan Ini tidak mungkin Dia telah melampauiku dalam ilmu pedang Aku ingin kamu mati Aura pembunuh yang sangat dingin keluar dari matanya Dia tidak akan membiarkan orang seperti itu ada Pada saat berikutnya Dia berhenti menekan kultifasi Marsial Emperor-nya Ki Abadi yang mengerikan menyapu ke segala arah Pada saat ini Dia tampak telah berubah menjadi dewa perang Pedang hitam di tangannya melepaskan aura yang mengerikan Seolah-olah dapat membelah langit dan bumi Pergilah ke neraka Pedang itu menebas ke bawah Menyelimuti Lin Suan 6057 Para anggota keluarga Wu Yun tertawa ketika melihat adegan ini Tampaknya keluarga Wu Yun benar-benar marah Jika dia menggunakan kekuatan seorang Kaisar Agung Anak itu tidak akan mampu melawan Lagi pula Semua orang di bawah Kaisar Agung bagaikan semut Sue Kidan yang lainnya menggelengkan kepala dan mencibir saat melihat ini Wu Yun He benar-benar mencari kematian Apakah dia benar-benar mengira Lin Suan tidak dapat mengalahkan Kaisar Agung Pada saat berikutnya Dua energi pedang bertabrakan lagi Burung bangau awan hitam terlempar Bukan hanya itu saja Pedang itu pun menusuknya dan sebuah lubang berdarah bening pun muncul di sekujur tubuhnya Dia menjerit dengan sedih Ini tidak mungkin Para anggota keluarga Wu Yun tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini Wu Yun He Yang menggunakan kekuatan Kaisar Agung Bahkan terluka lebih parah Apa yang sedang terjadi Kekuatan anak ini sungguh mengerikan Wu Yun He tampak garang Kau memiliki kekuatan tempur seperti Kaisar Agung Sialan, kawan Ayo kita bunuh dia bersama-sama Dia memobilisasi kekuatan keluarga Wu Yun Anggota keluarga di belakang segera bergegas menghampiri Binatang buah sembilan meterward mendengus saat melihat pemandangan ini Kamu menjijikkan Kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan menggunakan kekuatan keluargamu Wu Yun He berkata Ngomong-ngomong, disini tidak ada keluarga ketiga Siapa yang tahu kalau aku membunuhmu Wu Yun He menunjukkan ekspresi yang ganas Dia ingin menangkap Lin Suan dan membuat hidupnya seperti neraka Lin Suan dan yang lainnya juga marah Ayo bertarung, siapa yang takut pada siapa Kaisar Mayat dan yang lainnya juga ingin menyerang Namun, pada saat ini Tanah retak terbuka dan beberapa serangga hitam terbang keluar Setiap serangga ini berukuran sebesar telapak tangan Ketika terbang, mereka menutupi langit Dan jumlahnya mencapai jutaan Dari mana serangga ini berasal Minggir dari jalanku Para anggota keluarga Wu Yun meraung dan menyerang serangga itu dengan tangan mereka Mereka ingin membunuh serangga ini Namun, pada saat berikutnya, mereka berteriak Beberapa tangan jenius muda digigit Orang-orang lainnya juga menjadi pucat Mereka menemukan bahwa saat mereka mengenai serangga itu Rasanya seperti mereka mengenai besi suci Ada yang salah dengan serangga ini Lin Suan mengerutkan kening dan mengayunkan pedang panjangnya untuk memukul beberapa serangga Sueki yang berada di sampingnya pun berkata Mari kita bertarung bersama Namun, kaisar zombie berkata Oh tidak, mereka hantu Mundurlah, cepatlah dan pergi Seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang menakutkan Ayo pergi Lin Suan pun tidak ragu-ragu Kaisar mayat merupakan kaisar super agung yang memiliki dua api ilahi Kalau dia saja sampai ketakutan Bisa dibayangkan betapa mengerikannya para gol itu Mereka mundur ke kejauhan Namun, masih ada beberapa serangga yang terbang Dan Sueki menggunakan es untuk menghalanginya Serangga-serangga ini disegel dalam es Namun, tak lama kemudian Es itu retak dan mereka pun bergegas mendekat Telapak tangan ilahi sembilan yin Sueki melepaskan serangan es lainnya Lin Suan juga melepaskan guci penelan surganya Menelan langit dan bumi Pada saat yang sama Dia melepaskan kekuatan jiwa pedang naga agung untuk membelah langit dan bumi Itu membentuk retakan besar di ruang itu Baru pada saat itulah ia berhasil menghalau serangga itu Mereka menghela nafas lega Xia Jiuyu bertanya Gool, apa itu? Apakah dia sangat kuat? Kaisar mayat berkata, mengerikan sekali Gool adalah nama serangga ini Beberapa dari mereka kuat, dan beberapa dari mereka lemah Beberapa dari mereka sangat berbahaya Namun, Anda telah melihat situasi di kota kuno ini Banyak ahli telah meninggal Di antara mereka, ada lebih dari satu kaisar agung Mayat mereka dimakan oleh serangga ini Hanya surga yang tahu betapa mengerikannya serangga ini Jadi, janganlah dikelilingi oleh mereka Kalau tidak, kita akan tamat Apakah mereka sekuat itu? Xia Jiuyu, Sueki, dan yang lainnya tidak mempercayainya Namun, pada saat itu, terdengar teriakan memilukan dari kejauhan Tidak, selamatkan aku Semua orang dapat mengetahui bahwa itu adalah teriakan burung bangau awan hitam sebelumnya Mereka menoleh untuk melihat Pada saat berikutnya, mereka menghirup udara dingin Mereka melihat separuh tubuh bangau awan hitam telah digigit hingga ke tulang Keadaannya sangat menyedihkan Tidak mungkin, kan? Ini adalah kaisar agung Bahkan dia tidak bisa menghentikan para hantu ini Ayo, ayo cepat Lin Suan dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka segera mundur Tak lama kemudian, tanah di bawahnya terbelah lagi, dan lebih banyak hantu bergegas keluar Kali ini jumlahnya lebih dari 10 juta Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat melakukan serangan balik Mereka fokus untuk mundur dan tidak bertarung secara langsung Faktanya, bukan hanya mereka Tempat-tempat lain di sini juga dipenuhi hantu Misalnya, keluarga angin, api, petir, dan petir juga menghadapi hantu Keluarga Xia juga menghadapi hantu Mereka semua mundur dengan panik Dua hari kemudian, mereka mundur ke tempat yang aman Ini sudah menjadi area inti kota kuno Berbeda dengan tempat-tempat lain di luar Para ahli yang tewas di sini bahkan lebih kuat Namun, mereka tidak melihat hantu Mereka semua menghela nafas lega Lin Suan dan yang lainnya baik-baik saja Tetapi keluarga lainnya menderita kerugian besar Misalnya, burung bango awan hitam yang sebelumnya telah mati Jatuhnya seorang kaisar agung yang masih hidup di tempat ini jelas merupakan peristiwa yang menggemparkan dunia Selain keluarga Black Loot Keluarga angin, api, guntur, dan petir juga mengalami kerugian Klansia juga telah kehilangan kultifator kuat Akan tetapi, bango awan hitam mungkin merupakan satu-satunya kaisar besar yang wafat Kita harus mengakui bahwa burung bango awan hitam sangat tidak beruntung Sebelumnya, dia terluka oleh Lin Suan Selain kecerobohannya, dia juga dikelilingi oleh para hantu yang baru saja keluar Oleh karena itu, orang-orang lain di atas juga sangat ketakutan Kota kuno ini terlalu aneh Beberapa serangga yang keluar dengan cepat dapat menggigit kaisar agung hingga mati Siapa yang tahu, apakah akan ada sesuatu yang lebih mengerikan selanjutnya? Mari kita lanjutkan Setelah memasuki area inti, mereka melanjutkan perjalanan Namun, ketika mereka tiba di area inti, mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat terbang di area ini Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami hal ini Sebelumnya, ketika mereka berada di gurun hitam, Lin Suan dan yang lainnya tidak bisa terbang Saat itu, hanya kaisar mayat dan yang lainnya dengan dua api suci yang bisa terbang Sekarang tampaknya sama saja Memang, kaisar mayat masih bisa terbang Namun, katanya, wilayah inti ini juga sangat besar Jika kita terus maju, saya khawatir saya tidak akan bisa terbang Ayo pergi, aku semakin tertarik dengan kota kuno ini Dari era manakah kota kuno ini berasal Lin Suan dan yang lainnya berangkat lagi Setelah setengah hari, Butian berhenti Penggaris pengukur langit di tangannya terus berputar Pada saat yang sama, beberapa rune misterius muncul Butian berkata, kakak, sepertinya ada sesuatu di depan Setelah mendengar ini, Lin Suan mengaktifkan rinegannya dan melihat ke depan Benar saja, dia menemukan sosok di langit Keberadaannya bagaikan patung Ia berbadan manusia, berkepala binatang iblis, dan memiliki sepasang sayap di punggungnya Ia sebenarnya bisa mengapung di kehampaan Pada saat yang sama, Lin Suan juga menemukan bahwa ada banyak orang di depannya Mereka seharusnya adalah orang-orang dari keluarga angin, api, guntur, dan petir Pada saat ini, orang-orang dari keempat keluarga juga menemukan keberadaan di langit Orang-orang dari klan Yufeng berseru, apakah ini burung pipit biru yang legendaris? Ya, itu memang burung pipit biru Orang-orang dari keluarga Netervire juga gembira, benda ini bisa terbang ke sini Jika kita menangkapnya, maka kita bisa terbang Saya melihat bahwa tampaknya ada banyak kekuatan misterius di langit Setelah menyerapnya, itu dapat meningkatkan kekuatan benih Ki Abadi kita Setelah mendengar ini, jantung Lin Suan berdebar kencang, kekuatan di langit Namun, dia tidak bisa terbang sekarang Dia tidak bisa menangkap kekuatan semacam ini Tampaknya dia harus merebut burung pipit biru 6058 Lin Suan mengalihkan pandangannya dan mengatakan sesuatu kepada Sueki dan yang lainnya Semua orang terkejut Kaisar mayat berkata, mengapa kita tidak merebutnya saja Namun, Lin Suan berkata, tidak, kita harus menghemat tenaga kita Kalau kita ketemu hantu lagi, kita akan mendapat masalah Jadi, kita tidak bisa bertindak gegabuh Aku sudah memikirkan cara untuk merebutnya tanpa usaha apapun Lin Suan mengeluarkan si putih kecil Katanya, anak kecil, kamu terlalu santai akhir-akhir ini Bantu aku mendapatkan harta karun Little White sedang tidur siang Pada saat ini, dia membuka matanya yang besar dan menganggup ketika mendengar kata-kata Lin Suan Dia menepuk bahu Lin Suan dengan kaki kecilnya dan berkata Jangan khawatir, serahkan saja padaku Tidak masalah, suaranya sangat muda dan lembut Bu Tian dan Xia Xingqen tersenyum Monyet kecil yang lucu Mereka berdua berlari mendekat Lin Suan berkata, tunggu kesempatannya Tangkap burung pipit biru di depan kita Kemudian, Lin Suan dan yang lainnya mulai bersembunyi dan menunggu Burung pipit biru di depan mereka masih mengambang di kehampaan Tampaknya ia hanya memiliki kultivasi seorang kaisar semu Akan tetapi, hal itu nampaknya tidak cukup di hadapan keluarga angin, api, guntur, dan petir Masalahnya adalah bagaimana cara merebutnya Meskipun keluarga angin, api, guntur, dan petir telah bergabung Mereka masih keluarga yang berbeda Di antara mereka, seseorang dari keluarga angin berkata Bagaimana dengan ini? Kirim orang-orang di bawah kaisar agung keluarga kita untuk mengadakan kompetisi Pemenangnya dapat menaklukkan Blue Sparrow Tentu saja, keempat keluarga dapat menggunakannya bersama-sama Tidak masalah Orang-orang dari tiga keluarga lainnya juga mengangguk Dengan kata lain, pemenangnya dapat mengendalikan Blue Sparrow Yang lain hanya bisa mengendarainya dan tidak punya kekuatan untuk mengendalikannya Baiklah, setiap klan akan mengirimkan tiga orang untuk berkompetisi satu sama lain Orang-orang dari keempat keluarga mulai berkelahi Lin Suan mencibir Hal-hal bodoh Dia menatap si putih kecil dan berkata Si kecil, terserah padamu Tidak masalah Si putih kecil terbang keluar dengan tenang sambil membawa mangkuk harta karun di kepalanya Pertarungan di depan mata mereka pun dimulai Murid-murid jenius dari keempat keluarga itu juga sangat kuat Mereka menggunakan berbagai macam hukum, kekuatan supernatural, dan keterampilan unik Pertarungan itu sangat seru Anak-anak muda dari empat klan besar ini tidak buruk Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya Kami sudah tua, dan masa depan adalah milik mereka Orang-orang ini saling melengkapi Mereka tidak menyadari bahwa seekor monyet putih kecil telah muncul di dekatnya Setelah Xiao Bai tiba, dia mengangkat baskom harta karun dan melambaikannya lembut ke langit Meskipun terbang dilarang di sini, dan Lin Suan beserta yang lainnya tidak bisa terbang, tidak ada larangan untuk Little White Ketika ia mendekat, mangkuk harta karun itu membesar dan menyelimuti burung pipit biru Detik berikutnya, ia segera melarikan diri Burung pipit langit biru mengeluarkan teriakan memilukan Seekor monyet kecil berani menyerangnya Ia ingin melawan, tetapi kekuatan kornukopia langsung menyelimutinya Saat berikutnya, ia pingsan Siapa itu? Keempat klan besar di bawah masih bertarung ketika mereka tiba-tiba menyadari bahwa Blue Sparrow telah menghilang Ini mengambil tindakan drastis untuk menangani situasi tersebut Ada yang berani bertindak diam-diam Sial, siapa orangnya? Mereka segera menyelidikinya dan menemukan bahwa itu sebenarnya seekor monyet kecil Pergilah ke neraka Seorang kaisar agung mengayunkan telapak tangannya dan meraih ke bawah dari udara Kekosongan hancur, langit runtuh dan bumi retak Akan tetapi, si putih kecil tiba-tiba melaju kencang dan menghindar dalam sekejap Sialan, dasar monyet kecil yang aneh Kejar saja dia Para penguasa keempat klan besar mengejarnya dengan cara yang luar biasa Ayo kita lakukan Lin Suan dan yang lainnya berkata Pada saat yang sama, dia berkata kepada kaisar zombie Senior, jangan bergerak dulu Kamu adalah kartu truf kami Kaisar zombie mengangguk Memang, ada seorang ahli dengan dua api suci yang bersembunyi di pihak mereka Tidak seorang pun mengetahuinya Pada saat itu, serangan mendadak pasti akan menimbulkan efek yang tidak terduga Lin Suan mengeluarkan toples pemakan langit dan melambaikannya ke depan Pusaran hitam menutupi langit dan bumi Menyelimuti orang-orang dari empat klan besar Enyah Keluarga Yufeng membuka mulut mereka dan mengeluarkan badai gelap Badai hitam melanda langit, mengeluarkan kekuatan yang tak tertandingi Di langit, ada puluhan ribu meter cahaya pedang hitam Mereka mencabik-cabik langit dan bumi, bertarung melawan pusaran hitam Bukan hanya itu saja, ada api, kilat, dan segala macam fenomena aneh Pada saat ini, Sueki juga bergerak Es menari di langit Xia Jiuyu dan Jiuyu Bis juga bergerak Kekuatan mereka sangat mengerikan Mereka bertabrakan dengan orang-orang dari empat klan besar Tiba-tiba langit runtuh dan bumi retak Seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar Ada lebih dari satu kaisar agung Sialan, siapa itu, keluarga yang mana itu, beraninya mereka melawan mereka Setelah keempat klan besar bersatu, mereka tampaknya tidak takut pada siapapun kecuali keluarga Xia Secara logika, tidak ada seorang pun yang berani melawan mereka Pada saat berikutnya, si putih kecil datang ke sisi Lin Suan dan berkata Aku menangkapnya Bagus sekali Lin Suan berkata sambil tersenyum Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata Ayo pergi Orang-orang ini tidak bisa terbang Mereka hanya bisa bergerak di bawah tanah Mereka bagaikan kilat Di belakang mereka, orang-orang keluarga Yufeng membentuk dua sayap gelap Mereka membawa kerumunan dan meluncur cepat di tanah Kecepatan mereka sangat cepat Ketika mereka melihatnya, hanya ada beberapa dari mereka Sialan, itu pendekar muda, Lin Woody Sialan, orang-orang itu Lihat aku Seorang kaisar agung dari keluarga Yufeng meraum marah Dia mengeluarkan guntur yang mengerikan Yang membuat kehampaan bergetar Tampaknya dia sama sekali tidak sanggup menahan kekuatan ini Guntur jatuh Dengan suara gemuruh, guntur jatuh dari langit Membentuk rangkaian petir Itu terbentang di depannya Aura mengerikan langsung menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya Enyah Lin Suan membelah langit dengan pedangnya Membelah guntur di langit Pergi Catur salju ditutupi es Dia menggunakan udara dingin untuk memperlambat kecepatan lawan Pada saat yang sama, mereka segera pergi Sialan, apakah mereka membiarkan mereka lolos? Di belakang mereka, orang-orang dari empat klan besar tercengang Orang-orang ini bukan orang biasa Huff, sialan Tangkap mereka Kita tidak bisa membiarkan mereka lolos Mereka terus mengejarnya Lihatlah kekuatan keluarga Yufeng kami Para ahli dan kaisar agung keluarga Yufeng mengambil tindakan satu demi satu Mereka membentuk susunan bumi yang mengerikan Seluruh daratan tersambar petir Lin Suan dan yang lainnya tentu saja juga tertutup Tidak bagus Wajah Lin Suan dan yang lainnya berubah Karena setelah tersentuh oleh petir ini Tubuh mereka mulai berubah Kekuatan ini berbeda dari guntur sebelumnya Guntur itu bersifat merusak Seolah-olah ingin menghancurkan segalanya Tetapi petir itu memiliki efek melumpuhkan Pergerakan mereka yang awalnya lancar menjadi terhenti setelah mereka mati rasa Hal ini bisa dikatakan berakibat fatal dalam pertempuran antar kaisar besar Klan-klan ini memang bukan klan biasa Dalam sekejap, orang-orang di belakang mereka sudah dekat Pergilah ke neraka Orang-orang dari empat klan besar menyerang dengan gila-gilaan Pada saat ini, kaisar mayat mulai bergerak Dia mengulurkan telapak tangannya Telapak tangannya yang seperti zombie menutupi langit dan bumi Membuat banyak orang melayang Orang-orang dari empat klan besar memuntahkan darah Sial, apa yang terjadi? Ada ahli yang bahkan lebih menakutkan Mereka tidak tahu sebelumnya Jadi, banyak orang terluka para akibat serangan ini Hebat, serangan tak terduga itu memang efektif Lin Suan tertawa Jiwa naga dalam tubuhnya meletus Mengeluarkan raungan yang mengerikan Teknik pedang kiankun, semua hal sebagai pedang Di tanah sekitarnya, serpihan senjata dari pertempuran saat itu semuanya terkendali Mereka terangkat ke udara Berubah menjadi satu demi satu cahaya pedang yang tiada taraf Mereka terbang maju 6059 Raungan naga yang mengerikan bergema ke segala arah Orang-orang dari keluarga angin, api, guntur, dan petir sangat terkejut Hingga darah mereka mendidih Mata mereka membelalak Dari mana datangnya oman naga itu Bukan hanya mereka saja Tetapi penjelajah lain di seluruh kota kuno itu juga tercengang Mereka semua menoleh dan melihat kekejauhan Auman naga yang mengerikan Mungkinkah ada naga kuno yang muncul di kota kuno ini Orang-orang dari keluarga sia juga berhenti Kepala klansia sedikit mengernyit Dia juga bisa merasakan kekuatan yang sangat tajam Di sampingnya, mata naga obor memancarkan jejak cahaya dingin Aura ini, mungkinkah Tampaknya tebakannya benar Suatu sosok muncul dalam pikirannya Dia mendengus dingin Mungkinkah itu benar-benar benda itu Raungan naga mengejutkan semua orang Namun, pada saat ini Raungan naga lain datang dari reruntuhan Di sekitar linsuan Lalu, cahaya putih membumbung ke langit Itu berubah menjadi monster besar di udara Ya Tuhan, apa itu? Binatang sembilan netherward terkejut Dia juga merasakan kengerian Semua orang menoleh untuk melihat Detik berikutnya, mereka tercengang Mereka mendapati cahaya putih itu telah berubah menjadi Seekor naga putih Memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya Sisik naga di tubuhnya bagaikan kipedang Berkedip-kedip tanpa henti Seekor naga, seekor naga sungguhan telah muncul Orang-orang dari keluarga angin, api, guntur, dan petir terkejut Bahkan linsuan pun tercengang Itu bukan naga sungguhan, melainkan jiwa naga Lebih jauh lagi, itu tampak seperti jiwa naga kuno Mungkinkah seorang ahli naga yang gugur dalam pertempuran besar saat itu? Jiwa naga putih melayang dalam kehampaan Ia menatap linsuan, dan sebuah suara tua terdengar Aku dapat merasakan kekuatan dahsyat daun naga darimu Gunakan jiwamu untuk membantuku terlahir kembali Dia meraung dan menyerbu ke arah linsuan Bagus, anak ini, tunggu kematiannya Orang-orang dari empat keluarga besar mencipir Mereka ingin bergegas dan membunuhnya secara diam-diam Namun, ini adalah ekor naga putih Seperti pisau surgawi, ia melemparkan orang-orang dari empat keluarga besar Orang bodoh, keluar dari sini Terdengar suara dingin Orang-orang dari empat klan besar sangat marah hingga mereka muntah darah Kau sudah mati dan hanya jiwa yang tersisa Apa yang bisa dibanggakan? Aku akan membiarkan kalian berdua bertarung terlebih dulu Jika kalian berdua terluka, aku akan membunuh kalian semua Mereka menggertakkan gigi Adapun jiwa naga putih, ia sudah menyerbu ke arah linsuan Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya sangat cepat Dalam sekejap mata, dia sudah berada tepat di depan linsuan Pada saat yang sama, cakarnya meraih dahi linsuan Dilihat dari penampilannya, dia ingin melahap jiwa linsuan Linsuan mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk melepaskan seberkas pedangki Pedangki dewa naga terbang keluar dan menebas cakar naga dengan aura tajam yang tak tertandingi Ketika keduanya bertabrakan, suara gemuruh terdengar Cakar naga putih benar-benar terlempar Naga putih juga berguling di langit Ia berguling ke kejauhan Bagaimana ini bisa terjadi? Tak disangka kekuatanmu akan sekuat itu Siapa kamu? Naga putih sangat terkejut Linsuan mendengus dingin Aku akan membiarkanmu melihat jiwa nagaku Setelah berkata demikian Mata linsuan memancarkan cahaya yang amat menakutkan dan menyelimuti naga putih Tubuh naga putih bergetar hebat Ia melihat pemandangan aneh di mata linsuan Itu adalah pedang panjang berbentuk naga yang berdiri di antara langit dan bumi Kekuatannya cukup untuk menghancurkan segalanya Ini adalah seekor naga besar Kekuatan yang tak terkalahkan Naga putih benar-benar tercengang Tubuhnya mulai gemetar Salam, leluhur Tubuhnya yang besar benar-benar mulai bersujud Orang-orang di sekitar semuanya tercengang Orang-orang dari empat klan besar hampir kehilangan mata mereka Sial, apa yang barusan kulihat? Jiwa sisa naga putih kuno sebenarnya sedang bersujud kepada seorang pemuda dan memanggilnya leluhur Ini tidak mungkin Kekuatan-kekuatan itu meraung Naga putih ini kemungkinan besar tewas dalam pertempuran kuno jutaan tahun lalu Berapa umur pemuda ini? Bagaimana mungkin dia adalah leluhur pihak lain? Tampaknya otak naga putih ini telah dibanjiri air Pasti ada yang salah dengan kondisi mentalnya Orang-orang dari empat klan besar menggertakan gigi dan berkata Linsuan berkata, karena kamu sudah mengenaliku, apakah kamu masih berani menyerangku? Tidak, aku tidak berani lagi Sang naga putih menggelengkan kepalanya dengan panik Tolong, leluhur, ampuni nyawaku Kekuatan naga besar itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawannya Saat itu, ia tidak sebanding dengan masa puncaknya Belum lagi hanya ada beberapa jiwa tersisa Linsuan berkata, baiklah Namun, lakukan satu hal untukku Empat klan besar di seberang sana adalah musuhku Pergilah dan serang mereka Tidak masalah, merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja untuk anda, leluhur Setelah berkata demikian, jiwa naga putih berbalik dan menyerang empat klan besar Aura jalan naga di tubuhnya terus meletus Setiap saat, kejadiannya menggemparkan dan merusak Ledakan, ledakan Masyarakat empat klan besar langsung terkena dampaknya Berengsek Orang-orang itu meraung dengan marah Beberapa dari mereka langsung terlempar, batuk-batuk dan memuntahkan banyak darah Melakukan serangan balik dengan cepat Orang-orang dari empat klan besar juga ikut bergerak Meskipun naga putih merupakan sisa jiwa dari pertempuran besar sejuta tahun lalu Ia tetaplah naga putih Akan tetapi, keadaan keempat marga besar itu pun tidak baik karena tidak dalam kondisi yang prima Sebelumnya, untuk menguraikan formasi tersebut Dia telah ditipu oleh klan sia Yang mengakibatkan dia kehilangan setengah dari kemampuan garis keturunannya Jadi, pada saat ini mereka hanya bisa mengatupkan gigi dan melawan Pertarungan hebat terjadi dalam sekejap Pertarungan itu sangat intens Sudut mulut Lin Suan terangkat Ayo pergi Kali ini, tanpa kejaran empat klan besar, mereka segera meninggalkan tempat ini dan tiba di tempat yang aman Lin Suan mengeluarkan burung pipit biru Tubuh asli burung pipit biru tumbuh lebih besar Semua orang melompat ke punggungnya Lepas landas Lin Suan berkata Dia mengendalikan burung pipit biru Burung pipit biru mengembangkan sayapnya dan menari di udara Lin Suan berkata Terbang lebih tinggi Dia merasa bahwa memang ada kekuatan pecahan Ki Abadi di langit Dia bisa menyerapnya untuk meningkatkan benih Ki Abadi miliknya Pada saat berikutnya, Lin Suan mulai panik mengumpulkan pecahan-pecahan Ki Abadi ini Benih Ki Abadi di mata kirinya menjadi semakin misterius Sebentar lagi, ia akan mampu mencapai puncak setelah menyerap sedikit lebih banyak Pada saat itu, ia tidak akan jauh dari terobosan Di sisi lain, Lin Suan dengan senang hati mengumpulkan energi untuk meningkatkan dirinya Di sisi lain, orang-orang dari empat klan besar berada dalam kondisi yang menyedihkan Akhirnya, mereka bersatu dan menyerang dengan kekuatan angin, api, guntur, dan kilat Cahaya penghancur muncul dan membuat naga putih itu terlempar Naga putih itu meraung dan juga terluka Namun, dia tidak lolos Dia berkata, aku tidak akan pernah membiarkanmu menyakiti leluhur Sialan, orang ini gila Jangan berkelahi dengannya Ayo kita pergi ke tempat lain Lain kali kita bertemu anak itu, kita akan menghadapinya Orang-orang dari empat klan besar tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk mengejar Lin Suan sekarang Mereka hanya bisa menyerah Benar saja, ketika mereka mengambil jalan lain Naga putih itu tidak membunuh mereka Sebaliknya, ia tetap berada di kehampaan Ia melihat kekejauhan Kali ini membantu sang leluhur Kelak, jika leluhur sudah pulih seperti sedia kalah Mungkin ia akan menolongku Terlahir kembali juga baik Naga putih memiliki harapan di hatinya Pada saat berikutnya, ia berubah menjadi seberkas cahaya Ia kembali ke reruntuhan 6060 Di pihak Lin Suan, mereka melanjutkan perjalanan mereka Sebuah pusaran pelangi muncul di langit di depan mereka Cahaya di sana sangat menyilaukan Jelas ada sesuatu yang sangat bagus dalam pusaran itu Benih Ki Abadi di mata kiri Lin Suan mulai berkedut Dia merasakan kekuatan Ki Abadi yang sangat besar Mari kita ke sana dan melihatnya Lin Suan mengendalikan burung pipit biru dan terbang menuju tempat itu Tak lama kemudian, ia tiba di dekat pusaran pelangi Dalam pusaran pelangi, ia menemukan sekuntum bunga Bunga Roh Abadi Setelah kaisar zombie melihatnya, dia sangat terkejut Katanya, nak, bisakah kau memberiku setengahnya Bunga Roh Abadi ini memiliki tujuh kelopak Tak masalah, siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian Lin Suan memberikan kelopak bunga kepada orang-orang di sekitarnya Kecuali Butian dan Xia Xingchen, yang tidak cukup kuat untuk menggunakannya Setiap orang lainnya punya bagian Bagaimanapun, orang-orang ini telah mengikuti Lin Suan sepanjang jalan Mereka telah bekerja sama untuk sampai ke tempat mereka saat ini Terima kasih, kata kaisar zombie Sembilan binatang netherworld dan yang lainnya juga senang Memang benar keputusan Lin Suan yang bermurah hati mengikuti pihak lainnya Lin Suan mengeluarkan kelopak bunga Roh Abadi dan menempelkannya di mata kirinya Seketika, benih Ki Abadi bergetar hebat dan mulai menyerap kekuatan Ki Abadi di atasnya Pola dao besar pada benih Ki Abadi menjadi semakin misterius Pada saat ini, sudah ada delapan garis misterius Masing-masing garis mengandung kekuatan yang sangat besar Hebat sekali Kali ini, aku mungkin bisa meningkatkan benih Ki Abadi Ketingkat yang sama dengan benih api ilahi Nak, serahkan apa yang kau punya Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari bawah Beberapa dari mereka melihat ke bawah Ada sekelompok orang di bawah sana Orang-orang ini memiliki bayangan laut yang sangat menakutkan Mereka berasal dari suku air mengerikan Of, kau ingin kami turun hanya karena kau menginginkannya Datanglah jika kau bisa Binatang sembilan netherward mencibir Kalau kamu tidak bisa datang, datanglah dan gigit aku Dia sangat puas diri Lagi pula, tempat ini melarang terbang Orang-orang di bawah sana, bahkan Kaisar Agung Mungkin tidak bisa terbang ke atas Of, menurutmu kita tidak punya cara Meskipun orang-orang dari suku air tenang tidak muncul Mereka mengeluarkan sesuatu Itu adalah botol pecah yang penuh retakan Namun, ketika para raja bela diri menuangkan aura abadi mereka ke dalam botol Botol itu mulai bergetar Seketika botol itu mulai memancarkan cahaya yang menakutkan Beberapa bola cahaya hitam terbang keluar dan langsung menuju linsuan dan yang lainnya Sialan, bagaimana ini mungkin? Sembilan binatang netherward dan yang lainnya semuanya tercengang Lagi pula, bukan saja terbang dilarang di tempat ini Tetapi bahkan kekuatan hukum tidak dapat mencapai langit Namun sekarang, pihak lain telah melakukannya Apa yang sedang terjadi? Linsuan dan yang lainnya mengendalikan burung pipit biru untuk menghindar dengan cepat Dia menghindari beberapa bola cahaya yang menakutkan Wajah mereka dingin Kaisar mayat berkata, kemungkinan besar mereka menemukan senjata ini di reruntuhan kota kuno Bagaimanapun, pertempuran yang mengguncang surga pernah terjadi di sini di masa lalu Itu adalah senjata yang ditinggalkan oleh seorang ahli yang tak tertandingi Jadi begitulah adanya Sial, tidak heran mereka begitu sombong Orang-orang dari suku air tenang di bawah melihat pemandangan ini dan tertawa Bagaimana menurutmu? Meski kami tidak bisa naik, kami bisa mengalahkanmu Bersikaplah baik dan serahkan harta yang kamu punya Mereka juga melihat pusaran pelangi dan bisa merasakan aura mengejutkan yang datang darinya Mereka tengah memikirkan cara untuk memasukkan harta karun itu Kedalam ketika mereka melihat sekelompok orang terbang dari jauh Orang-orang ini bisa terbang Orang-orang dari suku air tenang merasa amat iri Di tempat ini, siapapun yang bisa terbang akan memiliki keuntungan bawaan Maka, hal berikutnya yang mereka lihat adalah Orang-orang itu mengambil sekuntum bunga yang menyerupai bunga abadi yang sedang mekar di alam abadi Lalu, orang-orang ini membagi bunga itu di antara mereka sendiri Orang-orang di bawah tentu saja sangat marah Itulah sebabnya adegan sebelumnya terjadi Nak, kau pasti pemuda yang jenius Beranikah kau melawanku satu lawan satu Jika aku menang, serahkan barang-barangmu Berikan kami binatang iblis ini dan kami akan membiarkanmu pergi hidup-hidup Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar Satu lawan satu Linsuan melirik mereka dan berkata Kalian bahkan bukan kaisar agung Dari mana kalian mendapatkan keberanian untuk melawanku satu lawan satu Biarkan kaisar agung keluar Jika aku menang, kau akan memberikan botol kesayanganmu itu kepadaku Bagaimana? Nak, permintaanmu terlalu banyak Orang-orang dari suku air tenang menggertakkan giginya Linsuan mencibir Apakah kamu tidak menginginkan binatang iblis terbang ini juga? Bagaimana? Beranikah kamu? Bersumpahlah dengan hati daomu Oke Orang-orang dari suku air tenang berdiskusi sejenak dan mengangguk tanda setuju Mereka memutuskan untuk mengirim seorang kaisar agung yang kuat Kami tidak akan menindasmu Kami akan memilih kaisar agung berusia sepuluh ribu tahun untuk menghadapimu Setelah berbicara, sesosok tubuh berjalan keluar Kaisar agung biru tua Dia mengenakan baju besi biru dan bahkan rambutnya berwarna biru Auranya sangat menakutkan Ketika dia berjalan keluar, sebenarnya ada banyak sekali air laut yang berputar-putar di matanya Dia menatap linsuan di langit dan berkata dengan dingin Nak, turunlah dan bertarunglah denganku Aku akan memenuhi keinginanmu Tubuh linsuan bergoyang dan dia melompat turun dari langit Saat linsuan turun, kaisar agung biru tua menyerang Dia melancarkan pukulan Ki abadi yang amat mengerikan muncul di tinjunya Inilah kekuatan sejati seorang kaisar agung Pukulan itu tampaknya telah berubah menjadi lautan pulau abadi Yang menyelimuti seluruh langit Semua orang merasakan kekuatan yang sangat besar Air lautnya terlalu berat, lebih mengerikan dari seratus ribu gunung Dalam sekejap, air laut menutupi linsuan Melihat kejadian ini, seluruh warga suku air tenang tertawa Anak ini pasti akan mati jika diselimuti oleh air biru tua Ya, setelah seorang kaisar agung ditutupi Tidak butuh waktu lama baginya untuk meleleh menjadi genangan darah Belum lagi anak ini bahkan bukan kaisar agung Dia akan mati dalam sekejap Binatang iblis ini milik kita Dengannya, kita dapat mengumpulkan sumber daya dan harta karun di langit Warga suku air tenang merasa sangat gembira Setelah melihat ini, kaisar besar biru tua mendengus Sampah, ku kira kau semacam jenius Kau bahkan tidak bisa menangkis satu pukulanku pun Linsuan diselimuti oleh air biru tua Ia merasakan kekuatan tak berujung membombardir tubuhnya seolah-olah ingin mencabik-cabiknya Namun, tubuh linsuan tidak hancur Tetapi dia melihat ke arah laut di sekitarnya dengan rasa ingin tahu Berat sekali Tetapi itu tidak akan menyakitiku Dengan lambayan tangannya, ia membuat gelombang air laut berterbangan Kemudian, ia berjalan di permukaan air laut Bagaimana ini mungkin? Kaisar biru tua tercengang saat melihat ini Kaisar agung yang setingkat tidak bisa bergerak sama sekali Mereka akan merasa sangat tidak nyaman dan tubuh mereka akan retak Namun, tubuh anak ini baik-baik saja Sialan, kok bisa begini? Orang-orang dari suku air tenang juga tercengang Mungkinkah kaisar agung diplu menahan diri? Kaisar agung, tolong bunuh dia dengan seluruh kekuatanmu Beberapa anak muda bersorak-sorai dengan gila Aku tahu Kaisar biru tua meraung dan meninju dua kali lagi Tiba-tiba, hantu biru yang menakutkan muncul di atas dan di sekelilingnya Itu seperti sangkar Ia mengunci linsuan dengan kuat